Gimana nih? Pakein mobil ya Allah, gak bisa ya Allah Hai guys, welcome back to Nels by Sindorella Balik lagi ke Youtube channel Jason Dorella Kali ini kalian ada di playlist Nels Education Jadi di playlist ini kita akan membahas semua mengenai Nels Art Dari basic maupun menuju ke profesional Karena aku pun juga masih belajar Dan aku percaya kalau aku bisa belajar melalui otorida Kalian pun juga pasti bisa guys Makanya aku akan membantu kalian Akan sharing semua ilmu tentang Nels Art yang aku tahu di video-video aku Jadi jangan lupa untuk subscribe dulu Youtube channel aku Dan juga like videonya Serta komen juga di bawah kalau kalian mau merekomendasikan video apa yang akan aku bikin selanjutnya Nah guys, kali ini, hari ini aku masih menjalani Challenge 24 jam menggunakan kuku panjang Jadi ini adalah extra long nail art yang pernah aku pake dalam Youtube aku Ini ala-ala Cardi B kayak gitu Nah guys, untuk membantu Youtube channel aku ini Selalu update setiap minggunya Jangan lupa juga kalian like videonya Dan juga di-share ke teman-teman kalian di social media Supaya apa, aku berbagi ilmu ke kalian Kalian juga harus berbagi ilmu ke teman-teman kalian Supaya kita selalu belajar Nah guys, kali ini langsung aja kita tonton ya Video aku, aktivitas aku Menggunakan kuku panjang 24 jam Jadi challenge ini aku buat juga buat kalian Buat seru-seruan aja Kalau kalian juga pengen ikutan challenge-nya Kalian klik juga hashtag Kuku panjang 24 jam ya Di Instagram ataupun dimanapun Kalian boleh tag aku Nanti aku akan repos So guys, happy watching and check this out Hai guys, sekarang aku lagi make up-an Karena ini aku udah telak sebenernya Aku harus ketemu sama teman aku Jadi aku mau ketemu dia tuh untuk mengaplikasikan Aklik 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 Powder Oh my god Dan ini adalah challenge aku Menggunakan kuku panjang 24 jam ya Semoga aku berhasil sampai besok hari Karena ini tuh extra long nail Oke, sekarang ini aku lagi make up-an Agak lumayan susah juga kayak menutup ini Terus kayak gini, saya gak bisa Ini lagi Dan sekarang kita lanjut lagi Aku mau pakai blush no more Ini aku udah keluar sebenernya Karena teman aku janjinya jam berapa ya Jam 12, sekarang udah jam 1 Gimana dong Jadi ini aku langsung aja Pakai TPP aja dulu Karena aku lalu mau cantik banget Sekarang akan pakai eyeliner Kenapa ya kalau orang pakai maskara itu harus kayak Kenapa harus kayak gitu Ada yang tau gak Coba komen di bawah Harus kayak Jelek banget Jadi biasanya aku pakai lipstick itu Bukan lapis Lapisan yang pertama itu harus yang warna kulit Bibir aku Atau yang agak wujud ya Dan ini tanah banget 24 jam Jadi ini super straight dari Maybelline Yang seperti ini bentuknya Dan nomornya 65 Kalau yang pertama yang aku pakai Nah bisa lihat ini kan warnanya itu Natural banget ya Dan yang kedua itu nomor 20 Nomor 2 pakai takut Udah-udah Udah sekarang aku mau beres-beres dulu Mau catokan kuku Aduh, gatel Eh nanti kuku panjang ini gatel Nanti kuku panjang ini gatel Nanti kuku panjang ini gatel Gak, gatel Gak, gatel Gak, gatel Gak, gatel Gak, gatel Aku nggak pernah pakai sisir Karena memang rambut aku tuh Satu udah lurus banget Dan kalaupun aku Biasanya pakai kunciran Kan rambutnya mengembang kayak gini Dan aku tidak menggunakan sisir Sebenernya Langsung pakai catokan aja Jadi langsung terurai dia Udah rapi kan Oke sekarang aku udah makeup-an menggunakan buku panjang aku sekarang aku mau otw karena aku belum makan jadi aku mau makan burger aja jadi burgernya akan aku makan sambil nyetir itu sih kebiasaan aku biasanya dan sekarang aku akan langsung jalan dulu turun ke bawah Oke 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 doki doki kogler ini Allah oke sekarang aku lagi nyetir mau beli makanan dulu karena lapar banget jadi mau pesen mau pesen mau drive-thru aja McDonald nanti rambutnya juga aku rai kalau pas kayaknya bahaya juga sih kalau nyetir pakai kuku panjang jadi menurut aku kalian yang nggak biasa pakai kuku panjang mending nggak usah banget pakai kuku yang terlalu panjang ya sesuaikan aja sama biasanya kalian gimana aku lapar tidak aku lapar perutku krucuk krucuk ini udah jam 133 dan aku tuh memang belum makan dari pagi antara bingung sama nggak makannya jadi kayak pas mau ngelahap itu kemakan sama kuku hahaha gila dong hai 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 ini adalah wanita yang akan kita tanya-tanya pada hari ini wuuh cantik banget oke sekarang kita lagi mau pasang kukunya kakak Hai beforenya kayak gini ya beforenya dan nanti afternya kalian lihat aja dan dan ini tuh pemasangannya dengan challenge kuku panjang 24 jam ini panjang banget kayak KBBM hahaha oke jadi langsung aja sekarang kita siap-siap dulu preparation ya sampai jumpa di video selanjutnya kita lihat ya Terima kasih telah menonton Terima kasih Suka banget Hai guys Welcome back to my youtube channel Aku akan tanya-tanya sedikit nih Sama Kak Lydia Karena memang ini kan jarang banget ya kita ketemu ya Jadi hari ini kebetulan aku lagi main ke tempatnya Kak Lydia Nah Kak Lydia kan adalah seorang Desainer kalau gak salah ya Sekaligus model lah ya Kalau di Bali itu Jadi ini aku mau kasih tau ke kalian juga Kalau Kak Lydia ini kan Desainer di Bali Jadi dia itu yang menjual baju-baju fashionable banget Kayak-kayak fashion nova gitu Yang gak ada di Indonesia Pokoknya keren-keren banget Kalau kalian mau tau Kayak gimana desainnya Dan juga harganya Bajunya gimana Kalian follow aja Instagramnya Kak Lydia di At Lydia Rosipe Dan juga follow Instagram Aku di Dan juga Nels by Sindorella Iya Sindorella Bukan Sindorella Kalau di rumah jadi babu Kalau di rumah jadi pintus kan si berapa ya Jadi tips buat temen-temen nih Untuk memulai usaha bisnis kecil tuh apa sih Karena kan Kakak tuh sukses banget ya Di bidang ini ya Alhamdulillah Ya usahanya ya kayak Apa talent kita Passion kita Ya passion kita apa Terus dimulai dari kecil Misalnya kamu punya Modal kayak 500 ribu aja Juga udah bisa bikin usaha loh Gak harus model yang gede-gede banget Gak harus Gak harus Jadi ya Sosial media ya Intinya Soalnya sosial media nomor satu Buat marketing Iya Ya gitu ya Sebenernya ini udah jadi sih ya Acrylic powder ya Kita pake tadi Keren banget Sebelumnya Kakak udah pernah pake acrylic powder? Udah Udah Oke Gimana kesan dan pesannya untuk seseorang yang gak kursus seperti aku ya Bagus cong Bagus Serius Jadi buat kalian wajib banget nonton video aku ya Nonton video-video aku yang lainnya Makanya aku tanya tadi Lu sekolah dimana? Kursus dimana? Gak pernah Cuman di Youtube doang Dan juga Itu lah kenapa aku mau share ke kalian Gimana caranya Memasang nail art Atau mengaplikasikan nail art ya Jadi kayaknya challenge kuku panjang 24 jam ini Ini kayaknya berhasil hari ini Karena kukunya enggak Enggak ada yang Gimana ya Enggak ada sih Kalau aku pake gitu Aduh So guys thank you so much for watching Lagi beli ketek bensu Karena abis ini aku mau mukbang Pake tangan kuku panjang ya Oke lanjut lagi sekarang Aku mau challenge Kuku panjang 24 jam Dan aku mau mukbang Makan geprek bensu 5 kotak Tapi nasinya gak semuanya kemakan Karena aku mau makan salad juga Jadi ada sayur Buat supaya perut aku gak panas nantinya Dan ada susu Dan juga ada ice coffee dari McDonald's So langsung aja kalian tonton ya Oh iya ini kan udah jam Ini udah jam 7.36 So kalian harus banget nonton yang mukbang ini Karena gak tau gimana jadinya Habis apa enggak nih 5 kotak Wah banyak banget Ya semoga aku berhasil Sekarang kita buktikan ya Apakah berhasil mukbang makan 5 geprek bensu ini Dengan kuku panjang Mari makan Mari makan Mari makan Mari makan Mari makan Awas ya It's a lot MCG salon Relas Pmm Sono Mari Y Swami Saat Nellschaft Mijak Normally cca selamat menikmati 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 selamat menikmati